Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube KandaData. Pada kesempatan ini saya akan membagikan video tutorial mengenai cara uji beda sampel independen atau sampel saling bebas untuk variable non-parametrik. Di sini untuk penggunaan uji beda non-parametrik untuk sampel saling bebas ini dapat menggunakan main e-new test. Namun asumsinya adalah uji bedanya untuk dua sampel yang saling bebas. Baik, di sini saya ada contoh kasus agar kita lebih mudah dalam memahaminya. Namun sebelum itu saya informasikan kepada Sobat KandaData, untuk terus mendapatkan update notifikasi video terbaru, silakan klik tombol melari bawah, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Nah, di sini ada contohnya adalah terdapat 27 outlet ayam kriuk yang terdiri dari 15 outlet berada di Jakarta dan 12 outlet berada di Semarang. Nah, tentunya di sini kita menggunakan non-parametrik di mana untuk lokasi kita buatkan dalam dua scoring ya. Satu untuk Jakarta dan dua Semarang. Nah, jelas ya. Satu Jakarta, dua Semarang. Selanjutnya, di sini variable yang diukur perbedaannya adalah kategori kinerja penjualan. Apakah ada perbedaan antara kategori kinerja penjualan di Semarang dan di Jakarta? Untuk kategori kinerja penjualan, di sini dibuatkan dalam skala ordinal 1 sampai 5, di mana 1 sangat tidak baik kinerjanya, 2 tidak baik, 3 cukup baik, 4 baik, dan 5 sangat baik. Untuk kategori 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 berbeda nyata dengan di Semarang. Oke, nanti kita akan menguji. Nah, untuk kriteria penerimaan hipotesisnya adalah kalau probabilitas value ini lebih besar dari 0,05, H0 diterima. Kalau lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, maka akan menerima hipotesis alternatifnya. Baik, kita melihat datanya. Nah, di sini ada Jakarta dan ada Semarang. Oke, selanjutnya di sini saya untuk melakukan pengujian, uji beda untuk dua kelompok sampel yang saling bebas. Di sini saya akan menggunakan menu New Test. Di sini saya akan menggunakan bantuan software SPSS. Nah, teman-teman sekarang bisa buka software SPSS. Kemudian di sini saya sudah membukanya. Nah, di sini untuk di SPSS langsung saja kita setting variable view dengan cara klik variable view. Nah, di sini kita bisa buat lokasi, nama variabelnya. Kemudian, satunya lagi adalah kinerja. Kita desimalnya nolkan saja. Untuk labelnya, yang pertama lokasi adalah lokasi outlet. Ayam kriuk. Selanjutnya, untuk kinerja, ini adalah kinerja jualan. Untuk pengukurannya, kinerja kita menggunakan skala original. Untuk lokasi, kita menggunakan skala nominal. Selanjutnya, kita klik data view. Nah, di data view, kita siap meng-copy paste dari data yang telah kita input di Excel. Kita kembali ke Excel. Kita copy. Yang pertama adalah skor dari lokasi. Kita copy. Klik kanan. Copy. Selanjutnya, kita pindah ke SPSS. Klik kanan. Paste. Oke, kita lanjutkan langkah selanjutnya adalah skornya ya. Di sebelah kanannya. Kita copy block semuanya. Kita klik kanan copy. Dan kita kembali ke SPSS. Klik kanan. Paste. Baik, ini yang lokasi Jakarta. Dengan cara yang sama, kita lakukan copy paste untuk yang lokasi Semarang. Kita copy dulu untuk yang skor dari lokasi. Kemudian kita paste. Pastenya di bawahnya ya. Di bawahnya. Sini ya. Paste. Oke. Selanjutnya, kita kembali ke skor dari kategori kinerja. Klik kanan. Copy. Selanjutnya ke SPSS. Klik kanan. Paste. Nah, kita telah berhasil meng-input. Ya. Namun ada setting lanjutan. Karena di sini kita menggunakan coding. Jadi, teman-teman perlu kembali ke variable view. Ya. Nah, di sini teman-teman perlu mengisi value. Ya. Value yang pertama adalah lokasi outlet. Ya. Kita klik. Kemudian kita input satu. Ini untuk Jakarta. Kemudian dua. Ini untuk Semarang. Selanjutnya, klik OK. Kemudian untuk kinerja. Tadi kita menggunakan skor original. Satu ini adalah sangat tidak baik kinerjanya. Klik add. Dua ini adalah tidak baik. Selanjutnya, selanjutnya tiga adalah cukup baik. Selanjutnya empat adalah baik. Dan lima adalah sangat baik. Oke. Sudah lima. Kita klik OK. Oke. Data sudah siap untuk dilakukan analisis. Langkah selanjutnya, untuk melakukan uji beda dua sampel yang saling bebas atau independent. Untuk variable non-parametric menggunakan weight new, main weight, main weight new, kita caranya adalah klik analyze. Selanjutnya, teman-teman mengarah ke non-parametric test. Selanjutnya, ke legacy dialog. Nah, di sini teman-teman pilih yang dua sampel saling bebas atau two independent sample. Tadi klik. Nah, teman-teman di sini test variable list diisikan dengan yang kinerja penjualan. Kita masukkan tanda panah ke kotak test variable list. Kemudian untuk grouping variable, kita masukkan ke lokasi outlet. Kemudian kita klik define groups. Jadi tadi grup Jakarta yang satu, grup Semarang dua. Jadi kita ketikan angka satu dan angka dua untuk masing-masing grup. Selanjutnya, klik continue. Kemudian di sini untuk test type-nya. Di sini kita menggunakan menu new test sesuai dengan yang kita sampaikan di awal. Selanjutnya, saya di sini bisa menyampaikan deskriptifnya. Kemudian klik continue. Dan selanjutnya klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, ini dia hasilnya. Teman-teman bisa melihat. Di sini adalah deskriptif statistik. Jadi ada 27 ya, N-nya ya. N-nya ada 27 totalnya. Nah, kemudian. Di sini. Untuk Jakarta. Di sini ada 15 outlet dan Semarang ada 12 outlet ya. Nah, tadi kita melihat bahwa di sini kita akan menguji hipotesis ya. Di sini ya. Menguji hipotesis 0. Apakah diterima atau ditolak. Ya, jadi kita untuk patokan hipotesis, kita patokannya adalah di nilai dari main with new test-nya. Ya, ini 38,5. Nah, kalau di SPSS kita tidak perlu membandingkan dengan tabel Z misalkan ya. Tapi kita bisa langsung melihat dari asim stick to tail-nya ya. Kita lihat bahwa di sini probability-nya adalah titik 0,07 atau 0,007. Nah, posisi 0,007 kalau kita kembali ke Excel. Ini adalah berada di yang pertama. Eh, sorry. Yang kedua ya. 0,007. Saya tulis ya. Karena ini adalah lebih kecil daripada 5%. Atau lebih kecil dari 0,05. Sehingga hipotesis 0-nya adalah yang ditolak. Kalau hipotesis 0 ditolak, maka kita akan menerima hipotesis alternatifnya. Atau hipotesis H1-nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja penjualan ayam kriuk di Jakarta berbeda nyata dengan di Semarang. Nah, jadi berbeda ya. Mana yang lebih tinggi kita bisa melihat dari kecenderungan skornya ya. Kalau kita skornya yang paling tinggi adalah sangat baik. Ini adalah yang lebih tinggi menunjukkan lebih baik ya. Kalau kita lihat kan ini semakin tinggi skor semakin baik. Kita lihat yang sebenarnya skornya paling tinggi. Nah, di sini ternyata di Semarang kinerjanya di atas lebih baik daripada yang di Jakarta. Ini contoh dari data yang kita punya ya. Sebagai contoh judi kasus. Baik, ini tutorial yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel Kanda Data untuk terus berkembang. Dan semakin semangat memberikan video-video edukasi. Dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.